Menang telak atas Timur Leste, Sintayong benci 2 gol yang tercipta, ternyata ini alasannya. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pertandingan laga uji coba FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Timur Leste lag pertama telah selesai. Digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Kamis 27 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Indonesia vs Timur Leste berlangsung sengit. Meskipun sempat kalah di babak pertama berkat gol yang dicetak oleh pemain Timur Leste, tak membuat Timnas Indonesia patah semangat di babak kedua. Keunggulan Timur Leste pada babak pertama berhasil dicetak oleh Paulo Galli pada menit ke-34 yang membuat Timur Leste unggul atas Indonesia 0-1 hingga fluid berakhirnya babak pertama dibunyikan. Pada babak kedua, Sintayong mengganti pemain biang kekalahan Timnas Indonesia yaitu Dedic dan Edo Febriansyah. Dedic digantikan oleh Ronaldo Kwateh sedang arahan menggantikan Edo Febriansyah. Alhasil permainan Timnas Indonesia semakin hidup. Pada menit ke-64, Kambuaya berhasil menyamakan kedudukan lewat titik putih skor 1-1 Indonesia Timur Leste. Gol kemenangan Timnas Indonesia lainnya disusul oleh penalti perata marahan menit ke-72, gol bunuh diri KPR Timur Leste menit ke-77 dan terakhir gol bunuh diri Filomeno menit ke-80. Meski menang 4-1 atas Timur Leste, dua gol kemenangan Timnas Indonesia sendiri dicetak lewat gol bunuh diri. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisi ranking FIFA. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!